Ya tentu ini yang menjadi perhatian dari warga Banten yang tadinya katakanlah solid 100 persen gitu. Jadi solid 90 persen gitu karena ada satu golkar yang berbalik arah ya ketika di tanggal 26 mengusung Andrasoni dan Demiati tahu-tahu tanggal 27-nya mengusung Airin. Ya tentu kalau kita bicara Kim secara umum di Banten tadi solid katakanlah 90 persen karena hanya menyisakan golkar golkar yang tadi mencalonkan kadernya Airin untuk menjadi calon gubernur. Tentu ini menjadi pertandingan atau kompetisi yang menarik ya ketika Pak Andrasoni dan Pak Demiati dari koalisi gemuk, koalisi super, koalisi gemoy melawan Airin yang dari golkar dan PDIP. Tentu akan terjadi pertarungan yang menurut hemat saya yang seru ya karena sama-sama mereka punya kualitas sama-sama punya kapasitas sama-sama punya kekurangan dan punya kelebihan. Oleh karena itu ya tergantung kepada warga Banten untuk memilih siapa yang disukai oleh mereka, siapa yang terbaik di antara mereka. Karena sejatinya kompetisi pilkada di Banten adalah cerminan dari apa namanya kepentingan publik, kepentingan rakyat. Ketika rakyat itu adalah suka gitu ya kepada kandidat tertentu di antara katakan kedua pasangan itu, makanya tentu akan memilih mencoblos kepada yang disukainya itu. Tetapi memang ada waktu tiga bulannya dari katakan semenjak didaftarkan untuk bisa melakukan sosialisasi walaupun memang bentuknya belum kampanye resmi ya karena kalau kampanye tentu sudah ada jadwalnya, sudah ada tahapannya tetapi ya pasti mereka sudah akan mensosialisasikan pasangan-pasangan tersebut dengan tentu dengan wacana-wacana, dengan ide-ide yang kita tunggu gitu. Jangan sampai nanti tidak ada wacana yang diperdebatkan, tidak ada wacana yang didiskusikan, tidak ada ide-ide yang dihasilkan. Tentu kita ingin mencari sosok pemimpin Banten yang bukan hanya bagus secara kualitas ya. Tetapi juga oke dalam bentuk ya bisa dekat dengan warga Banten, bisa dekat dengan rakyat Banten. Itu yang diperlukan. Ang Ujang, tadi kan ini berkali-kali disempat soal isu korupsi, berantasan korupsi, kemudian juga pencegahan korupsi yang berkali-kali sepertinya ditekankan oleh pasangan ini kan, pasangan Andrasoni dan juga di Miyatin Atta Kusuma. Apakah ini kemudian salah satu isu yang bisa ditekankan karena salah satu, atau rivalnya mereka adalah masih terah, masih masuk dalam terahnya Ratu Atut gitu. Mantan Gubernur Banten yang kalau kita lihat banyak sekali tersandung kasus korupsi. Ini bisa dijadikan isu yang kemudian digunakan nanti untuk kampanye keduanya? Ya saya meyakini itu celah ya, celah kekurangan yang dimiliki oleh Ayrin gitu. Dimana terkait dengan dinasi politik yang banyak kasus-kasus korupsi yang pernah menerpa kepada mereka gitu. Terutama pada Ratu Atut gitu. Oleh karena itu, itulah sebenarnya celah yang bisa didorong untuk bisa tadi dikatakan tanda petik ya, dimainkan oleh kubu Andrasoni dan Dinyati. Dan dalam konteks itu sah-sah saja ya. Karena bagaimanapun korupsi di Indonesia ini kan luar biasa masif ya, luar biasa besar. Menjadi kejahatan yang luar biasa. Kita harus peduli dalam konteks itu ya termasuk di Banten. Ya siapapun yang korupsi dari keluarga manapun gitu ya, dari kandidat manapun sejatinya harus menjadi perhatian dan fokus utama. Dan apa yang dilakukan, yang disampaikan oleh pasangan Andrasoni dan Dinyati menurut saya sesuatu yang melihat peluang, melihat ruang, melihat kelemahan dari pasangan Ayrin dan Ade yang disitu bisa menjadi, kalau ini bisa dikapitalisasi ya, kalau ini bisa membesar isu ini tentu akan merugikan pasangan Ayrin begitu. Karena akan dilekatkan dengan persoalan korupsi. Tetapi kalau saya membaca ya, ada sisi lain dari Partai Golkar gitu. Dimana Ibu Ayrin menjadi kadernya, dimana Ibu Ayrin diusung gitu. Golkar itu sangat imun terkait dengan persoalan korupsi. Ya kita melihat dulu tahun 2014 gitu, disikat korupsi Al-Quran gitu. Kita tahan dulu Kang Ujang.